betul? betul mereka saling berteman mereka sentuhan berlalai ya saling sapa mungkin ya yakin? yakin pernah lihat gajah saling sentuhan berlalai pernah? ya kira-kira pernah ya oke hello semuanya ketemu lagi dalam satu video dalam bahasa Indonesia saya ditemani sama Bang Yadi ya? Bang Yadi saya menuju Camp Supayang Kalawet di Sumbar ini kita berada di Padang dan daripada bete di jalan saya akan buat quiz jadi nanti Bang Yadi ada 10 pertanyaan tentang satwa kalau benar dapat 50 ribu jadi andai benar 10 pertanyaan dapat 500 ribu ditambah dari harga biasa taksi ya bukan oke jadi bersedia main? bersedia bersedia oke jadi hari ini quiznya dari kipo quiz tapi bukan diendorse lagi sekali lagi ya quiz ini tentang gajah itu harus lihat jalan gak boleh lihat komputer ya tetap hati hati ya oke jadi hari ini tentang gajah banyak pengetahuan tentang gajah kira-kira Bang Yadi atau gimana? tahulah sedikit tahulah sedikit oke jadi pertanyaan pertama gajah Afrika memiliki telinga yang lebih besar daripada gajah Asia apakah telinga gajah Afrika lebih besar daripada telinga gajah Asia? iya iya benar tidak 50 ribu syukur oke ini mudah sih mudah oke mudah ya oke kita lanjut ujung belalai gajah Afrika berbeda dengan gajah Asia ya apakah semua belalainya sama? atau ada perbedaan? kalau gak salah sama kalau gak salah sama iya salah ujung belalai Afrika ada dua jari satu di atas satu di bawah untuk dia bisa ambil rumput oh iya sedangkan yang di Asia itu cuma di atas iya iya jadi gak dapat ya masih 50 ribu aja ya iya 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 oke gak apa-apa ya iya iya jadi ada ilmu juga kan? iya gak apa-apa jadi memang ujung belalainya berbeda iya 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 kalau badak sangat suka iya apalagi kerbau ya apalagi kerbau kan? iya iya kira-kira gimana? benar atau salah? benar benar? iya benci sama lumpur sama lumpur parah juga iya malah suka iya malah suka dinginkan badan dan rawat kulit pun dengan mandi lumpur gitu iya iya ada juga pun di salah satu tempat di Afrika di Kenya iya dibilang disana itu gajahnya gajah merah karena dia sering suka main lumpur yang warnanya merah iya iya agak kemerahan lah iya iya jadi kulitnya jadi merah oh gitu ya jadi dia itu memang suka sama lumpur iya 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 berarti masih 50 ribu ya? masih 50 ribu ya oke pertanyaan yang keempat ya iya 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 gajah sangat penyanyang dan menunjukkan kasih sayang mereka untuk hewan lain dengan menyentuh mereka dengan belalainya iya 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 betul 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 mereka saling berteman mereka berpengar 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 jatuh jatuh Iya kira-kira pernah ya Benar, memang itu salah satu mungkin bagian tubuh mereka yang paling sensitif kan Jadi kalau mereka bawa sentuhan, baru ketemu, itu mereka memang saling sentuh Oke, berarti jadi berapa nih duitnya? Jadi 100 ribu ya Jadi 100 ribu, lumayan, lumayan, nambah 100 ribu Oke, yang kelima lagi Belalai gajah Afrika berisi 145 tulang Belalai yang panjang ya Jadi sepanjang belalainya, adanya di dalam 145 tulang, mungkin tulang kecil-kecil kali ya Benar atau salah? Benar lah Benar, ada 145 tulang di dalam belalai Sayangnya salah Tidak ada tulang di belalai gajah Afrika, tetapi memiliki 40 ribu otot dan urat Dalam belalai tidak ada tulang sama sekali, tapi yang ada 40 ribu otot berbeda Makanya dia bisa sampai bisa gerak dari segala arah, sangat kuat Berarti masih di 100 ribu ya Di pertanyaan kelima Ayo semangat, bang ya di Gajah adalah komunikator yang buruk Jadi mungkin nih seperti, mungkin harus mereka berkontuan kayak kita bilang tadi ya Karena mereka payah dalam hal komunikasi itu Menurut bang Yadi, benar atau salah? Ayo, itu tegang nih ini Banyak salah, jadi itu gak mau kehilangan uang lagi Ya, gak banyak tau juga ya, rengang aja Ya, sambil belajar lah Sambil belajar, kira-kira Ya, kira-kira, ya pak Benar ya? Benar, menurut bang Yadi Memang gajah itu payah dalam hal komunikasi Benar ya Benar? Benar Yakin? Yakin Saya gak salah Malah gajah itu satwa yang bisa berkomunikasi dengan jarak yang sangat-sangat panjang Mereka pakai infrasone yang tidak bisa didengar manusia Sampai bisa didengar itu puluhan kilometer gajah lainnya itu Dan pun mereka bisa merasa suara itu, getarannya melalui kaki Jadi saya cerita sedikit ya Waktu saya ke Afrika, kami bawa truk dengan bayi gajah di dalam Gajah yang ada puluhan kilometer dari truknya Mereka tahu dan menjemputnya Karena mereka merasa getaran si truknya itu Jadi mereka sangat-sangat kali dalam hal komunikasi Itu juga yang kita bilang kalau ada tsunami Gajah liar kan lari duluan Karena dia merasa Dan saling kasih tahu Oke? Oke, oke Oke, kenapa GoPro-nya ini mati? Oke, kita lanjut pertanyaan ke-6 Sorry tadi sempat terputus Masih kita di kota Padang Kalian bisa lihat dengan gambar drone ya Menuju Supayang Jadi sebentar lagi memang tidak akan ada sinyal lagi Jadi harus selesaikan kuis ini sebelum kita kehilangan internet kan? Di pendekian sana Oke, pertanyaan ke-6 Gajah dapat menggunakan gadingnya untuk menggali lubang di tanah Kira-kira sebelum menjawab pertanyaan Kalau gajah buat lubang di tanah Kira-kira untuk apa? Kalau gajah Untuk berkubangan kali ya Kubangan ya mungkin ya Untuk yang main lumpur Tadi itu ya Main lumpur tadi ya Oke, untuk cari air juga bisa Oke, jadi apakah Menurut Bang Yadi Memang gajah menggunakan gading Untuk membuat lubang di tanah Sambil lihat jalan ya Jangan fokus kepada Ada gajah lupa jalannya Benar atau salah? Ketanyaan ke-7 Untuk buat lubang ya Kalau untuk berkelahi ya Juga menggunakan gading Kalau berkelahi pasti ya Kita sering lihat di TV kan Itu menggunakan gading Iya, kalau tidak salah Menggunakan gading untuk buat lubang Benar Oke, 150 ribu Dan itu di luar kuis Jadi boleh salah itu Tidak ada kaitan duitnya Kira-kira Bang Yadi tahu Paling panjang bisa berapa meter Berapa panjang sih? Gading 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 gajah Itu tidak masuk Jadi boleh salah itu bukan dalam kuisnya Tidak terlalu panjang ya Tidak terlalu panjang ya Yang paling satu meteran lah Sampai satu setengahan Yang paling besar itu bisa tiga meter Bisa tiga meter? Tiga meter Yang kita sebut di Afrika itu namanya Itu gajah jantan yang saling tua bisa sampai tiga meter Sampai dia harus angkat selalu kapalanya Kalau tidak itu sentuh tanah terus saling besarnya Dan ini di Afrika sisanya puluhan ekor aja Yang punya gading sedemikian panjang Sudah hampir punah ya Sudah hampir punah Karena itu kan sangat mahal Jadi itu diburu Oke ini buat kalian juga tahu ya Kalau tusker yang seperti itu di Asia tidak ada Itu yang ada di Afrika Satu informasi juga tentang gading Di Asia itu betinanya tidak punya gading Sedangkan di Afrika jantan dan betina punya gading Kita lanjut Sudah Rp150.000 Lumayan Lumayan Nomba dari harga biasa kan Gajah hanya bisa tidur berbaring selama kurang lebih 30 menit Punya kebiasaan tidur tidak lebih lama dari 30 menit Dalam posisi baring Benar atau salah? Gue semua pertanyaan benar atau salah? Kira-kira gajah hanya tidur paling lama baring 30 menit Setelah gajah tidurnya berdiri yang banyak mungkin ya Jadi benar atau salah? Benar 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 Ya hanya tidur 30 menit baring? Baring Benar Weh Rp200.000 nih Rp200.000 Tahu lah kenapa? Tidak tahu Cuma kita lihat di kebun binatang itu gajahnya sering temeran ya sambil berdiri Kalau dikira-kira itu sedang tidur kalau tidak sadar Betul Jadi dia pun sering menggunakan pohon misalnya untuk bersandar Bersandar Tidak berdiri Alasannya Karena saling berat Kalau dia tidur baring terlalu lama Paru-paru dia itu tertekan oleh bobot dia Dan dia akan mati Jadi itu yang membuat juga resiko kalau kita membius gajah Itu sangat besar Karena dia itu bisa berhenti nafas Kalau dia terlalu lama dalam posisi baring Itu ilmu juga ya buat teman-teman yang dengar acara ini Ya saya juga lihat di Afrika ada gajah tertentu yang punya pohon favorit Untuk tidur Untuk bersandar di pohon itu Sudah Rp200.000 Nomba dari harga biasa Nanti mungkin kalau saya cari taksi atau cakteran itu orang pada rebutan nanti Mau ikut-ikut kuis itu biar gajah jadi besar Nah ini agak sulit nih Ini agak sulit Seperti halnya manusia Hipokampus menempati 0,5% dari otak gajah Ini tak sekarang saya sendiri waktu baca itu saya juga bingung Saya tidak tahu jawabannya waktu itu Jadi 0,5% dari otaknya Jadi 0,5% itu seperti manusia Kalau dibandingkan keseluruhan otaknya 0,5% dari otak manusia adalah hipokampus Jadi yang analisa segala emosi kita dan lain sebagainya itu hadirnya di hipokampus Nah pertanyaan adalah Walaupun otak gajah lebih besar Dari keseluruhan dia juga 0,5% otaknya itu hipokampus Benar atau salah? Benar atau salah? Seperti kalau 0,5% tidak terlalu membuat emosi ya raja Benar kalau tidak salah? Benar Jadi sama seperti manusia 0,5% otaknya adalah hipokampus Sayangnya salah Salah Tapi sebenarnya ini pertanyaan yang sulit Karena itu kurang lebih sebenarnya Gajahnya itu 0,7% Jadi lebih besar sedikit dibandingkan manusia Itu yang membuat para peneliti Mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya gajah itu satwa yang sangat sensitif Dari segi emosi Ikatan keluarga Sangat bahkan mungkin lebih dari manusia Gitu ya Untuk pertanyaan ke-9 Memang sulit pertanyaan ini Agak sulit pertanyaan jebakan Jadi masih Rp200.000 Iya Di pertanyaan Eh sudah 9 ini Berarti saya salah satu lagi Iya Aduh Berarti bisa dapat 250 kalau benar ini ya Kalau benar ya Kalau benar Kira-kira Bang Yadi ini akan benar atau tidak untuk yang terakhir ini Kira-kira Mudah-mudahan sudah lumayan Rp200.000 yuk Iya kan Oke Gajah memiliki masa kehamilan 12 bulan Benar atau salah? Apakah gajah benar? Amilnya 12 bulan Orang manusia 9 Kalau uang berapa bulan? Tahu lah 7 7 bulan uangnya Orang hutan mendekati manusia sampai hampir 9 bulan Manusia 9 Gajah Pertanyaan adalah Dia memang Satu tahun Benar atau salah? Kalau ini mungkin salah ya Buat rata-rata Hamil itu paling lama 9 bulan ya Kalau menurut Bang Yadi Salah 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 Jawabannya benar Tetapi Tebakan Bang Yadi Salah Jadi tetap benang Rp50.000 Selamat Rp250.000 buat Bang Yadi Ditambah dari harga biasa Lumayan kan? Lumayan Lumayan Tapi Coba tebak lagi Jadi lebih dari 9 bulan Lebih Lebih dari 12 bulan pun Masa amilnya Gajah Coba tebak lagi Kira-kira berapa Ini tidak termasuk dalam game Lebih dari 9 bulan ya Lebih dari 12 Lebih dari 12 Sampai 15 bulan 22 bulan Hampir 2 tahun Masa keemilan Gajah Jadi luar biasa Jadi Tidak hanya Karena itu Satwa yang besar Gajah Perlu waktu keemilan yang sedemikian panjang Tetapi juga Kompleksitas Dari Satwa itu sendiri Kecerdasan Satwa itu sendiri Membuat Ya dia punya masa keemilan yang sedemikian Panjang Hebat lah 22 bulan Gak sangka kan? Gak sangka ya? Gak sangka Lama sekali Lama sekali ya Lama sekali Dan itu berlaku juga untuk Gajah ASEAN Bukan cuman Gajah Afrika Kita sudah keluar dari Padang Bisa dilihat Sekeliling kita Udah mulai Hutan Mulai pendakian Selamat Bang Yadi Lumayan 250 ribu Lumayan Apakah ada pesan Mungkin buat teman-teman Yang nonton video ini Mudah-mudahan Quiz tadi Bisa bermanfaat juga Sama teman-teman Yang belum mengerti Tentang aja ya Itu aja mungkin Oke Thank you banget Jadi Jangan lupa Kalian bisa dukung Yesan Karawet Lewat Kitabisa.com Linknya ada di komen pertama Dan deskripsi video ini Jangan pelihara satu liar Apapun dilindungi atau tidak Jangan sampai dipelihara Mereka Nostiknya di alam Dan seperti biasa Kita ketemu lagi Hari Kamis depan Dalam Bahasa Indonesia Thank you Bye bye Mantap Terima kasih Bang Yadi Bang Yadi Bang Yadi pinter sekali Suka deh aku sama Bang Yadi Sekarang Terech Terima kasih.